Intro Wakil Ketua Umum PSSI, Jainuddin Amali mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat keamanan saat pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina. Menurut Amali, PSSI tidak mau kejadian di Cina terulang lagi di pertandingan nanti. Sebelumnya, seorang fans di Cina masuk ke dalam lapangan saat Argentina melawan Australia di Stadion Workers, Beijing pada Kamis 15 Juni kemarin. Pemuda berusia 18 tahun itu masuk ke dalam lapangan pada babak kedua dan langsung berlari menuju Lionel Messi. Pria itu langsung memeluk Lionel Messi sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan. Pria yang tidak diketahui namanya itu langsung mendapatkan hukuman dari pihak kepolisian setempat. Ia dilarang untuk masuk ke dalam stadion selama 12 bulan ke depan. Tidak hanya itu, Argentina tampaknya tak terlalu nyaman berada di Cina. Contohnya ketika Lionel Messi dan kawan-kawan datang ke sana, namun harus ditahan berjam-jam di imigrasi Cina. Para pemain Argentina juga kecewa dengan banyaknya fans di Cina yang datang ke hotel tempat beristirahat. Apa yang terjadi di Cina menjadikan pelajaran berharga untuk PSSI ketika menyambut Argentina. Benar saja, kesampainya Argentina di Indonesia pada Jumat 16 Juni 2023, mereka tiba dengan nyaman mulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta sampai Hotel Firemoon. Apa yang dirasakan Argentina di Cina menjadi pelajaran bagi kami. Saya kasih contoh seperti saat kami menyambut mereka di Bandara. Mereka tidak berlama-lama antri dari pesawat ke bus dan kemudian diterima dengan baik oleh kami. Setelah dari bus langsung ke hotel dan itu tidak pakai lama, ucap Amali. Amali juga menambahkan bahwa PSSI memang sudah niat untuk memberikan servis yang terbaik untuk juara Piala Dunia 2022. Terkait untuk pengamanan nanti, Amali memastikan bahwa pihak kepolisian sudah sangat siap. Namun untuk jumlah personel keamanannya, Amali tidak tahu. Sudah siap semua, insya Allah berjalan dengan baik, ucap Amali. Timnas Indonesia akan melawan Argentina pada Laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat pada Senin besok. Pertandingan itu akan live di RCTI pada pukul setengah delapan malam. Terima kasih telah menonton!